Al-Fatihah 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 Arab ya didengarkan Al-Quran ya kemudian diteliti bagaimana perubahan secara kesehatan ya ternyata orang yang mendengarkan Al-Quran itu memberikan dampak positif ya diukur tekanan darahnya menjadi normal denyut jantungnya lebih baik ya kemudian gelombang-gelombang otak pemikirannya direkam EKG lebih bagus nah itu yang disebut di Quran wa nunazidu minal Quran imahu wa shifa'un warahmatun ilmu'minin jadi Al-Quran itu kata Allah kami turunkan sebagai obat cuman kita kan jarang berpikir Al-Quran sebagai obat kalau sakit cepat-cepat nanya kemana dokternya ini kemana berobat gitu Maksudnya kalau sakit tuh ngadu dulu sama Allah ya karena Allah yang menurunkan penyakit Hai termasuk masalah kofit-kofit ini sekarang kan ya ngadu dulu sama Allah ya karena ternyata kofit sendiri diakui tidak ada obatnya dia dia hanya mengandalkan daya tahan tubuh ya kalau dikasih antivirus ya ada namanya asiklobir ada macam-macam itu hanya meningkatkan daya tahan ya virus itu nggak bisa dikasih antibiotik dikasih antibiotik nggak berguna dia jadi daya tahan tubuh wa izanlar itu bahwa yasfin ini harus kita ingat kalau aku sakit Allah yang nyembuhkan jadi ngadu dulu sama Allah ya Hai ya ada pengalaman teman saya ya di Bogor dia kena COVID-19 ya jadi dia dirawat di rumah ya kata dokternya kalau kamu merasa sesak nafas laporin ke saya jadi malam-malam dia merasa nafasnya agak berat dia teringat dengan nasihat dokternya yang di Jakarta pada dokternya ini bukan orang muslim Nasrani tapi dia bilang kamu kalau mau memperbaiki pernafasan baca Al-Quran kata dokter kenal Quran kamu itu ya itu memperbaiki fungsi nafas gua dia teringat dan pas dia lagi sesak malam itu dia nggak ngelapar ke dokternya diambil Quran ini bener-bener nih jadi dia cerita sama saya saya baca Quran keras-keras A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim itu kan latihkan nafasnya ya Al-Quran itu kalau yang panjang ada yang empat haraka ada yang dua haraka ada yang enam haraka ya ayyuhanda jina amanu itu udah latihan itu ya kutiba'alaikumusya itu berapa banyak oksigen yang masuk paru-paru bergerak saya baca Quran katanya keras-keras wah hilang sesak saya nggak jadi ngelapor ini cerita sama saya nah yang lucunya yang nasihatnya dokter yang bukan muslim dia tahu katanya kalau orang baca Quran itu latihan pernafasan Masya Allah ya nah inilah Al-Quran itu betul-betul mu'jizat ya obat ya jadi kita apalagi di bulan Ramadan ini ya minimal kita targetkan khatamlah sekali ya Insyaallah ya mudah-mudahan nah jadi mu'jizat ya dari segi bahasa ya ada seorang kafir Quraish namanya Al-Walid bin Mugirah dia ini pembesar Quraish kaya terpandang punya anak yang hebat-hebat di zaman itu ada haji juga haji zaman jahiliyah haji waktu itu siapapun yang datang ke sana itu ditanggung oleh Al-Walid Al-Walid bin Mugirah dia bilang yang namanya konsumsi terus apa namanya transportasi apalagi tempat nginap apa semua saya yang tanggung ya mah ini Al-Walid ya dan dia menghafal banyak sair-sair dia jago puisi sastra ya ribuan sair dihafal tapi begitu dia mendengar Al-Quran waduh dia terpandang betul ya ayat yang membuat dia terpandang itu adalah ayat yang sering dibaca khotib kalau surat Jum'at ya innallah innallah ya'muru bil ajri wal ihsan wa ita izir kurbah wa yanha anil fahsyai wa ngungkari wa ba'u wah dia bilang ini indah sekali kalimatnya ya Allah memerintahkan untuk berlaku adil ya memberi kepada kerabat berlaku ihsan wah dia bilang ini ini dia kena hafal sair manusia dan sair jin dia bilang mahada min kalamin jin wa ma min kalamin basah ini yang saya dengar ini bukan bukan sair jin bukan sair manusia artinya apa dia udah bilang ini firman Allah dia mau bilang begitu ya tapi al-walid ini kena hidup di lingkungan pembesar lainnya ada abu jahal ada abu sofya ya maka dia bilang ya abu walid kalau kamu mengikuti muhammad mungkin mekahnya ikut muhammad semua maka dia minta waktu ya coba saya lihat dulu apakah muhammad ini ahli sair itu apa ahli siir apa ternyata tidak ya tapi akhirnya sayang dia tidak beriman itu dari segi bahasa jadi indah sekali kemudian dari segi ilmu pengetahuan ini yang saya ingin lebih tekankan disini ya dari segi ilmu pengetahuan banyak sekali pernyataan-pernyataan Al-Quran yang baru diketahui oleh ilmu pengetahuan ribuan tahun kemudian ya saya ambil contoh satu tentang penciptaan manusia ya dari mana manusia ini berasal ya itu sampai abad pertengahan tahun 500 sekian tahun 1500 ya 1700 orang nggak tahu dari mana manusia ini berasal ya dulu orang-orang barat ya sewaktu belum belajar dari umat islam mereka menyangka perempuan itu hamil berasal dari darah menstruasi ya kan kalau orang-orang hamilan itu kan tidak mens tidak haid maka dia bilang oh ini berarti darah darah haid ini menjadi anak ngarang gitu tapi nggak betul ya nah sampai setelah ditemukan mikroskop tahun 1800 sekian tahun 1900 sekian baru dia tahu rupanya ada sperma ya bibit laki-laki sperma dilihat di bawah mikroskop oh ada sperma tozoa sel-sel sebenarnya sperma tozoa yang bergerak ya berjumlah ratusan ribu jutaan banyak bergerak nah sperma inilah yang masuk ke dalam rahim perempuan ketemu dengan sel telur wanita okum membentuk zigot ya zigot menjadi morula belas tula nempel di rahim berkembang menjadi janit nah ini sudah dijelaskan di Qur'an abad ke-7 bayangin Al-Qur'an menjelaskan proses penciptaan manusia secara detail ya di dalam beberapa surat dalam beberapa ayat ya saya ambil satu saja contohnya dalam surat Al-Mu'minun nanti bisa dicatat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 ya Allah berfirman A'udzubillahiminasyaitanirrojim walakat khalaqna li insana min surah latin mintin sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati dari tanah summa ja'alnahu nutfacah kemudian kami jadikan dia sperma nutfah bayangin abad ke-7 udah bicara sperma udah bicara mani ya ilmu pengetahuan kapan tahu sperma tahun 1900 sekian baru tahu Al-Qur'an abad ke-7 udah bilang summa ja'alnahu nutfah nah kami jadikan dia sperma air mani vi khororim makin di tempat yang kokoh para ahli sepakat tempat yang kokoh itu adalah rahim wanita karena rahim wanita itu terletak di perut bagian bawah kira kalau belum hamil sebesar telur ya dia kokoh sekali kuat biar orang bergerak loncat apa dia jaringan ikatnya vi khororim makin summa ja'lak nan nutfah ta'alakoh kemudian sperma ini kami jadikan zigot zigot yang saya bilang tadi ketemunya sel sperma dengan opung ya alakoh melekat ya ya itu disebut dengan zigot summa ja'lak nan alakoh summa ja'lak nan alakatan mudrah kemudian kami jadikan zigot ini menjadi mudigah mudigah ini istilah di embriologi di ilmu kebidanan diambil istilah quran mudigah mudigah itu adalah daging yang kenyal yang sudah berbentuk janin yang kecil ya mudigah summa ja'lak nan alakatan mudaghatan wa ja'lak nan mudaghatwa izoma kemudian mudigah ini kami jadikan ada tulang sudah mulai terbentuk tulang jari tulang lenan tulang lakang faqasawna izoma lahma kemudian tulang ini kami balut dengan otot faqasawna izoma la summa an sha'na hu khawtan akhar kemudian kami jadikan dia bentuk manusia yang sempurna fatabaratallahu ahsan ul khalikin maha suci Allah sebaik-baik pencipta masya Allah ya jadi subhanallah Allah itu menjadikan penciptaan manusia secara detail dan tidak ada kitab-kitab lain yang bisa menjelaskan keadaan nah ketika ayat ini disampaikan kepada seorang ahli empirologi dari Profesor Cikmo dari Kanada pada ketika disampaikan ini ada Al-Quran yang bicara seperti ini wah dia bilang waduh saya baru tahu ini ini seperti seperti yang kami pelajarin di perguruan tinggi di universitas dan kami baru tahu di abad ke-20 ini kok bisa Muhammad menjelaskannya detail di abad ke-7 maka dalam forum itu ketika dia disampaikan begitu dia mengatakan I believe that Muhammad is messenger of God dia bilang kalau begini saya percaya ini Muhammad adalah utusan Tuhan gak mungkin Muhammad bisa menjelaskan kayak begini ya jadi dia sudah separuh sahadat ya dia sudah bilang Muhammad Rasulullah ya nah ini tentang proses penciptaan manusia jadi manusia itu belajar dari Quran Quran yang jelasin dari kalau dia neliti sendiri gak bisa ada Profesor dari Amerika Profesor Alexis Carroll ahli pemenang Nobel dia juga gitu meneliti tentang manusia dia pelajarin dia pelajarin bertahun-tahun gak ketemu judul disertasinya justru judulnya akhirnya Men The Unknown Men The Unknown manusia sebagai makhluk yang tidak bisa diketahui sebagai misteri ya nah ini kalau orang tidak merujuk kepada Al-Quran pencipta manusia ya jadi Al-Quran sebagai menjelaskan itu banyak ya kalau orang ini yang membuat orang-orang yang berilmu bisa masuk Islam ya seperti Profesor Maurice Buhel dari Perancis ya yang meneliti Al-Quran tentang mumi, Fir'a'aun ya tentang embriologinya akhirnya mengakui kebenaran Islam ya jadi banyak orang-orang yang masuk Islam orang-orang pintar yang setelah mempelajari Islam menjadi beriman nah itu satu dari segi penciptaan yang kedua dari astronomi peredaran planet-planet ini ya ada bumi, ada matahari, ada bulan ya itu Al-Quran menjelaskan ya ada teori astronomi namanya teori Laplace & Kant Laplace ini orang Perancis dimanulkan orang Jerman mereka bikin teori begini tentang pergerakan matahari ini terkenal posturat Laplace & Kant dia bilang begini matahari beredar pada garis edarnya ya terkenal ini teori astronomi Laplace & Kant nah ternyata ini yang dia buat tahun 1900 sekian ternyata pernyataan ini adalah pernyataan Quran dalam surat Yasin ayat 38 bunyinya percis sama ya kita sering baca ini surat Yasin wassamsu tajri lilmustakarillaha ya wassamsu tajri lilmustakarillaha matahari beredar pada garis abad ketuduh udah dijelaskan cuman disini Allah katakan ini bukan teori bukan ketetapan Laplace & Kant tapi wassamsu tajri lilmustakarillaha zalika takdirul azizil alim ini bukan ketetapan Laplace ini ketetapan dari Allah zalika takdirul azizil ini ketetapan Allah yang maha perkasa dan maha mengetahui bayangkan kita sekian puluh tahun wow ini ketetapan Maplace enggak ini ketetapan Allah ya coba kita cara pendidikan kita kan selama ini kena sekuler enggak dikaitkan dengan agama jadi padahal kurang ngomong abad ketujuh ilmu mutawan abad ke 13-14 14 abad kemudian abad ke-19 sudah 1400 tahun tertinggal jadi banyak lagi ya tentang astronomi tentang embriologi kemudian tentang laut ada laut yang terpisah satu asin satu tawar ini gimana ya bagaimana teorinya ini ternyata Al-Quran sudah menyebutkannya ya di dalam surat Ar-Rahman ya 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 ada dua laut kata Allah ya yang bertemu tapi tidak menyatu ya 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 dan sudah menyalurkan tidak sehingga tidak menyatu ada ahli kelautan Perancis namanya jinjek bingung ya ini gimana ini kok ada Air laut yang berbeda Tapi gak nyatu Nah waktu dia meneliti itu ada temannya Orang Orang Al-Jazair Dia bilang ini di Quran udah ada ini Kitabnya umat Islam Ditunjukin dalam surat Yasin Eh dalam surat Ar-Rahman Masuk Islam dia Nah ini Jadi mari kita Membuka wawasan kita Al-Quran itu ilmiah sebenarnya Dan banyak sekali justru orang belajar dari Manusia ini tahu sesuatu Dari Al-Quran Barak itu belajar dengan Islam Banyak sekali Walaupun sekarang ini mereka lagi Lagi di atas Lagi apa Teknologinya Dianggap lebih maju gitu Padahal asalnya dari Umat Islam dari Al-Quran Nah ini Beberapa hal Tentang Ijadul Quran Jadi Hal-hal yang luar biasa Yang tidak pernah bisa dikalahkan Jadi bukti Al-Quran itu Mu'jizat adalah Al-Quran itu menantang Menantang Manusia ini untuk membuat Seperti Al-Quran Ya Membuat seperti Al-Quran Ya Kalau buku-buku Buatan manusia kan Biar ditulis sama profesor Para ahli Selalu aja dalam pengantarnya Tidak ada gading yang tidak letak Mohon masukan Saran Kami punya kekurangan Kalau Al-Quran gak begitu Justru menantang Ya berulang-ulang ditantang Dalam surat Israel Kalau kalian bisa buat beberapa Surat seperti Al-Quran Dalam surat Hud Dan surat Yunus Ya Faktuh Bi'asrat Bi'asrat Suarin Coba buat 10 surat Gak bisa juga Akhirnya dalam surat Al-Waqara Ayat 23 Nanti dilihat Sudah buat satu surat aja Wa inkuntum firail Mimma nazzalna ala abdina Kalau kalian Ragu Dengan apa yang kami turunkan Kepada hamba kami Faktuh Bi'asrat Buat satu surat aja Min mislihi Yang seperti Al-Quran Wadamu syuhada Aku minduninlah Jangan tangguh-tanggu Panggil Penolong-penolong kalian Selain Allah Inkuntum sodikin Kalau kalian benar Wa innan Taf'alu Tapi kalau kalian tidak bisa Wa lan taf'alu Dan kalian pasti gak bisa Kata Allah Lan itu artinya Never and never Gak bisa Kata Allah Takutlah akan azab Ngeraka yang Kayu bakarnya manusia Dan batu Dijanjikan Disediakan bagi orang-orang Yang kafir Nah ini semacam Bilah Jadi gak ada yang pernah bisa Walaupun ada yang mencoba-coba Seperti Musa Ilama Al-Qadzab Dia pernah tuh Mau bikin Ayat-ayat Miru-miru Al-Quran Dia bikin namanya surat Al-Fil Bunyinya kira-kira begini Al-Fil Wa ma adro kam al-Fil Al-Amfutawil Wal jismin kabir Gajah Taukah kalian apa itu Gajah Gajah itu Belalainya panjang Badannya besar Gak lucu banget Anak TK Dia gak tau Gak ada maknanya Bukan begitu Yang mis Al-Quran Dengan burung ab ababil Abraha yang ini Jadi gak ada apa-apanya Kalau orang mau coba-coba Cuman ujung-ujung katanya mirip Nah itu Jadi kalian tidak pernah bisa Maka Maksudnya kita Beriman dengan Kuat dengan benar Tidak pernah ragu Dan musuhnya Menjadi modal besar Untuk umat Islam ini Berda'wah dengan Al-Quran Demikian Mudah-mudahan kita sempat menjadi orang yang Benar-benar yakin dengan Al-Quran Sebagaimana Allah jelaskan Dalam beberapa ayat di Quran Al-Hakumir Rabbika Fala taqwunan namina'l-muntari Kebenaran dari Tuhanmu Jangan kalian ragu-ragu Terima kasih Atas perhatian Mohon maaf atas kekurangan yang benar Dari Allah subhanahu wa ta'ala Aku lukawni haza Ustawfirullah jualakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih